Intro Nama saya Puguh Karyanto, saya salah seorang dosen di program studi pendidikan biologi dan disini adalah lab zoologi, dimana ada beberapa mata kuliah yang saya ampu menggunakan lab zoologi ini, diantaranya adalah mata kuliah ekologi hewan, keanekaragaman dan klasifikasi invertebrata, keanekaragaman dan klasifikasi vertebrata, serta mata kuliah pilihan seperti misalnya primatologi. Di laboratorium ini ada beberapa aktivitas yang digunakan untuk menunjang pembelajaran mahasiswa, penelitian mahasiswa, maupun terkhususkan untuk penelitian yang dilakukan oleh dosen. Untuk pembelajaran yang berbasis praktikum, disini ada beberapa mata praktikum yang sering kita lakukan, kita melakukan pengamatan invertebrata di lapangan, kita bekerjasama dengan pihak Taman Nasional Gunung Merbabu, kemudian kita membawa mahasiswa ke sana untuk berlatih bagaimana teknik sensus, bagaimana mengetahui sebarang hewan dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Yasna Skimokwira dari Pendidikan Biologi ONS. Hari ini saya ada teman-teman melakukan praktikum dan pengamatan mengenai beberapa hewan seperti pinjaria, green coral, susunan gigi pada hewan herbivora, pada hewan panifora, juga bagaimana coral tersusun pada laut. Belajar biologi rasanya menyenangkan karena saya selalu takjub setiap kali mengalami hal baru, setiap kali melakukan praktikum dan pengamatan. Dengan begitu, belajar biologi selalu terasa berkesan. Penelitian yang dilakukan oleh dosen juga difasilitasi dengan baik di Laboratorium Zoologi ini. Beberapa penelitian yang saya lakukan, seperti misalnya yang bekerjasama dengan Taman Nasional Gunung Merbabu, misalnya untuk sensus hewan langka ini, namanya Surili. Ini adalah salah satu hewan langka yang hanya tersisa sekitar 30 ekor di Merbabu. Kita menggunakan beberapa peralatan yang disediakan oleh Laboratorium ini untuk melakukan kajian, untuk penelitian saya atas hewan yang bersangkutan. Terkait dengan beberapa koleksi spesimen yang sifatnya umum, misalnya beberapa kerangka yang ada di depan saya ini, tentu bukan menjadi masalah karena tidak memerlukan satu perizinan khusus. Tetapi ketika kita mengkoleksi satu spesimen, seperti misalnya Surili yang ada di samping kiri saya ini, di mana hewan ini merupakan hewan yang sudah masuk ke critically endangered species, tentu akan membutuhkan perizinan khusus. Kita sudah mendapatkan langsung dari Taman Nasional Gunung Merbabu, sehingga untuk legal, formal, kita mendapatkan spesimen ini untuk kegiatan pembelajaran, bisa kita jamin bahwa tidak ada masalah terkait dengan perizinannya. Laboratorium Soekologi menyediakan beberapa peralatan yang sudah cukup memfasilitasi secara baik untuk kegiatan, praktika maupun penelitian. Ada beberapa contoh yang di depan saya ini, seperti misalnya ada unit kamera prosumer, Miken P1000, yang cukup untuk melakukan pengamatan perilaku kalau kita ingin melakukan kajian ekologi perilaku. Ada range finder, yang biasanya kita gunakan alat ini untuk mengetahui jarak antara kita dengan hewan, manakala kita melakukan sensus. Sekaligus juga di situ posisi hewan akan dapat diketahui ketinggiannya, dapat diketahui posisi geografisnya dengan menggunakan GPS yang kita miliki di laboratorium ini. Maka kita juga memiliki beberapa luaran yang cukup untuk bisa kita nyatakan sebagai satu produk yang layak untuk kita jual. Di antaranya kita membuat satu media pembelajaran berupa media ekologi berbasis augmented reality. Media-nya sudah kita unggah juga di Playstore, namanya EcoAR1 sampai EcoAR3, sudah bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ekologi. Terima kasih telah menonton!